Halo rakan-rakan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita masih membahas terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASNP tiagang tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap. Sekarang sekalian diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendahikunan Aparatur Negara kembali akan membuka seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara baik itu formasi PNS maupun P3K. Khusus untuk P3K memang 100% formasi P3K disiapkan untuk mengakomodir dan menuntaskan persoalan tenaga honorer. Hal ini berlaku di semua instansi pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rakan-rakan sekalian, baru-baru ini pemerintah daerah sudah mengusulkan sekian formasi ya, formasi baik formasi PNS maupun P3K kepada Kementerian Pendahikunan RB. Satu yang mengembirakan rakan-rakan sekalian, tahun ini pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi PNS. Jika tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah tidak dibuka formasi PNS, maka pada tahun 2024 ini terdapat hal yang mengembirakan bagi rekan-rekan. Oleh karena memang daerah sudah diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi pegawai negara sipil. Oleh karena itu, untuk formasi P3K memang 100% tersedia untuk mengakomodir para tenaga honorer. Para pelamar umum tidak lagi bisa melamar di formasi P3K, tetapi hanya bisa melamar di formasi PNS. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian, silakan dipantau terus pengumuman dari masing-masing instansi, jika memang sudah dibuka pendaftaran, segera lakukan pendaftaran di formasi P3K. Nah, berkaitan dengan hal itu, menjelang pendaftaran PNS dan P3K 2024, Kementerian Pendegunan Aparatur Negara dan Reformasi Biroprasi sudah menyerahkan izin informasi kepada sejumlah kementerian. Izin informasi PNS 2024 dan P3K itu sudah diserahkan kepada masing-masing instansi, termasuk instansi pemerintah pusat. Salah satu pemerintah pusat, yaitu lingkungan Kementerian Agama, pada tahun ini membuka formasi sebanyak 110.553. Jadi angka yang sangat fantastis, jumlah formasi terbanyak, yaitu sebanyak 110.553 formasi. Jumlah formasi yang lumayan banyak tersebut terdiri dari 20.772 untuk formasi CPNS dan sebanyak 89.781 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini memecahkan rekor rekan-rekan sekalian untuk Kementerian Agama sendiri membuka formasi sebanyak 20.000 CPNS dan 89.781 formasi P3K. Untuk formasi CPNS tentu pelamar umum dapat mendaftar di sini, kemudian untuk 89.781 formasi P3K, ini dapat dipastikan untuk mengakomodir para tenaga honorer yang ada di lingkup Kementerian Agama. Tentu lingkup Kementerian Agama ini mencakup guru-guru madrasa dan sebagainya. Jadi ini hal yang mengembirakan Kementerian Agama pada tahun ini memecahkan rekor dengan jumlah formasi yang paling banyak sepanjang sejarah. Jumlah formasi CPNS dan P3K 2024 di Kementerian Agama tersebut dinyatakan sebagai formasi terbesar sepanjang sejarah. Jadi jumlah formasi yang begitu besar ternyata memang sudah memecahkan rekor terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah hari ini itu dikatakan oleh Menpan Erwi Abdullah Soranas sesaat bertemu dengan Menteri Agama Yakut Kolil Kulmas. Menpan menyebutkan bahwa hari ini melalui kolaborasi yang harap dengan Kementerian Agama setelah melihat berbagai terobosan program serta penataan SDM dan kelembagaan yang sudah dilakukan Kementerian Agama, maka Kemenpan Erwi sudah menyetujui sebanyak 110.553 ASM untuk diterima dan diangkat pada tahun 2024 ini. Menteri Anas pun menyebutkan bahwa Kemenpan Erwi dan Kemenat telah membahas sejumlah formasi seperti untuk guru madrasah, guru sekolah menengah teologi kristian, sekolah menengah atas katolik, dosen perhubungan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di IKN. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk guru madrasah itu jumlah formasinya akan mencapai puluhan ribu yang kini sedang didetailkan oleh Kemenat. Jadi ini kabar yang baik kepada rekan-rekan yang mengajar di madrasah atau berprofesi sebagai guru panorer yang ada di madrasah maupun sekolah kristian dan sekolah katolik. Jumlah formasi pada tahun ini mencapai puluhan ribu dan kini sedang didetailkan oleh pihak Kementerian Agama. Selain itu juga disiapkan ribuan formasi masing-masing untuk penyuluh agama dan penghulu. Juga ada ribuan formasi untuk dosen di kampus keagamaan sebagai komitmen negara untuk terus mendukung pendidikan keagamaan. Rekan-rekan sekalian, kita patut bersyukur khususnya kepada rekan-rekan yang bertugas sebagai tenaga honorer di Kementerian Agama. Mudah-mudahan pada tahun ini rekan-rekan sekalian itu sudah bisa diangkat dan tuntas diangkat menjadi ASNP 3K tahun 2024. Kita optimis oleh karena memang jumlah formasi ini sangat banyak ya yang dibuka di Kementerian Agama dan mudah-mudahan bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada di Kementerian Agama. Menper menyebutkan bahwa berbagai formasi di lingkungan Kementerian Agama ini memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait dengan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh misalnya untuk penyuluh agama dan penghulu, hal ini bisa menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat. Misalnya penghulu menurut Mempan itu bisa menekankan soal penanganan stunting ke calon pengantin, kemudian penyuluh agama tentu saja harus terus intens mendorong modernisasi agama. Mempan juga mengapresiasi Kemenak yang telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan penempatan di Ibu Kota Nusantara. Jadi Mempan mengapresiasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenak yang telah membuka formasi yang begitu banyak pada tahun 2024 ini. Semoga formasi yang dibuka ini bisa mengakomodir para tenaga honorer yang mengabdi di Kementerian Agama. Demikian rekan-rekan video kali ini, bagaimana tanggapannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikut.